Musi rawas tim gabungan unit Pitsus Satreskrim Pol Resmura, Kodim 0406 Lubuk Linggau melalui Koramil Muara Kelingi, Satpol PP Damkar, melakukan pembongkaran budang yang diduga tempat pengoplosan BBM jenis Pertalait bersubsidi. Diketahui lokasi budang pengoplosan yang ukurannya panjang 4 meter dan lebar 3,5 meter dengan berdiding papan, beratap seng tersebut terletak di belakang rumah pelaku di pinggir jalan lintas Muara Beliti Muara Kelingi, tepatnya di Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Mura, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Personil sebelumnya telah berhasil mengamankan pelaku berinisial RR20, warga Desa Lubuk Rumbai, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Mura, sedangkan rekannya berinisial SR44 masih dilakukan pengejaran lantaran berhasil melarikan diri. Sebelum pelaksanaan pembongkaran, para personil dilakukan apel bersama di halaman belakang Mapol Resmura, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2023. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Pol Resmura, Kompol Johan Suseno S.I.K., Mik dan dihadiri juga Kasat Reskrim, AKP Muhammad Indra Prameswara S.I.K., Kanit Pitsus, Ibda Nikoros Barinto, Plesat Pol PP Damkar, Nasir dan Nampak hadir juga di TKP, Kapolsek Muara Kelingi, AKP Vetra Albert Dandan Ramil Muara Kelingi, Kapten In Ajun Taufik. Setiba di TKP, tim gabungan langsung berkoordinasi dengan pihak keluarga pelaku untuk melakukan pembongkaran, dan berkat melakukan koordinasi dan persuasif, dengan ikhlas memberikan izin untuk dilakukan pembongkaran gudang diduga pengoplosan minyak tersebut. Selanjutnya, tim gabungan langsung melakukan pembongkaran gudang dengan menggunakan alat berupa linggis dan palu. Saat melakukan pembongkaran, di dalam gudang tersebut ditemukan dua buah derijen kosong dan dua buah drum, diduga jadikan tempat bahan bakar minyak. Sekitar lebih kurang 30 menit, tim gabungan berhasil membongkar gudang tersebut, sedangkan dua buah derijen kosong dan dua buah drum langsung diamankan ke Polres Mura. Dan berjanji untuk tidak mengulangi peristiwa pidana yang sudah dilakukan. Kami dari Polres Mosirawas, dalam hal ini saya, selaku kasar es krim, mewakili Bapak Kapolres, beserta jajaran instansi terkait dari Pol PP, dari TNI, menimbau seluruh masyarakat agar tidak menyalahgunakan BBM subsidi maupun yang non-subsidi, sehingga kita bisa sama-sama terus menjaga pendistribusian dan penggunaan BBM ini dengan baik sampai ke tangan yang memang membutuhkan. Di samping itu juga dengan kita membeli dan memanfaatkan BBM subsidi ini dengan baik, kita juga ikut membantu perekonomian negara dan juga melindungi diri kita sendiri dari jeratan hukum sebagaimana yang sudah dimanakan dalam Undang-Undang Nomor 22.001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Demikian.